Intro Orang tua kandung Asyip Ali datang ke Indonesia meminta kembalikan semua uang yang Asyip Ali kirim ke Syarifah karena kisah penolakan lamaran Asyip Ali Bore pria yang berasal dari India terhadap Syarifah Hairun Nisa ini viral hingga ke India akhirnya terdengar hingga ke telinga orang tua kandung Asyip Ali yang berada di India membuat orang tua Asyip Ali tak terima dengan perlakuan gadis Indonesia ini telah menghina Asyip Ali yang ternyata Asyip Ali adalah seorang anak dari saudagar kaya dari India orang tua Asyip Ali pun mengetahui jika Asyip Ali sering mengirimkan uang hingga jika dijumlahkan mencapai miliaran rupiah sehingga membuat orang tua Asyip Ali datang ke Indonesia untuk menemui Syarifah Hairun Nisa gadis yang dipacari Asyip Ali yang akan dilamarnya namun ditolak meskipun telah sering mengirimkan uang hingga miliaran rupiah dan sudah berkorban datang jauh-jauh ke Indonesia namun sebelum kita lanjutkan beritanya alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya jika sudah inilah berita selengkapnya orang tua dari Asyip Ali ini awalnya mengetahui melalui media sosial bahwa anaknya yaitu Asyip Ali sering mengirimkan uang dan ternyata ketika dicek bukti mutasi rekening dari Asyip Ali terpampang jika Asyip Ali sering mengirimkan uang kepada Syarifah dan jika dihitung jumlahnya sudah mencapai miliaran rupiah tak ayal membuat kedua orang tua Asyip Ali rela jauh-jauh mendatangi Asyip Ali yang masih berada di Indonesia ini untuk mengantarkan ke rumah Syarifah wanita yang telah membuat anaknya buta karena cinta dan orang tua Asyip Ali ini pun ingin uang yang telah dikirimkan oleh Asyip Ali yang mencapai miliaran rupiah ini dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa kurang sedikit pun karena orang tua Asyip Ali terlanjur sakit hati karena anaknya diperlakukan tidak baik meskipun Asyip Ali sudah rela berkorban segalanya untuk Syarifah Hoirun Nisa cukup sekian berita yang tilas selebriti hadirkan terima kasih dan sampai jumpa